Mas Wawan, ini ada kimeng ya? Iya, kimeng mas. Oke, ini tadi habis diapain aja ini? Ini dari talang kebesar sini ya dibesarin, dibesarin karena akan udah ini, udah mentok ya? Udah mentok ya, soalnya mau rencana mau dibesarin. Oh, target ini mau dibesarin batangnya, jadi talangnya juga diganti, medianya diperbanyak ya? Siap. Yang sekarang berarti pakai ukuran berapa ini? Talangnya, kalau talangnya ini sekitar 2,5 meter di buletin. Iya, panjangnya 2,5 meter. Potongannya 2,5 meter. Sekitar segitu. Tingginya? Tingginya paling... 30, 20? Enggak, 2,5-an. 2,5-an centi. Berarti di talang sebelumnya udah mentok akarnya, sekarang mau ditata ya? Iya, tata sama ini. Kalau yang dominan mau dipotong. Soalnya ini, apa namanya? Metril. Oh, naik ya? Naik ya. Oke, kita mulai mas Wawan. Siap. Ini lingkarannya kelihatan ya, bekas talang sebelumnya. Iya, ini. Sudah nge-press akarnya. Sudah nge-press. Oh, langsung yang gede itu dipotong aja. Iya, untuk biar ini. Yang lain jalan. Dan usahakan setelah dipotong, ini ditatah gini. Oh, dirapikan. Iya, agar kalau keluar akar dari atas kan, udah jadi ngetrik lagi. Oh, enggak naik ya? Hmm, gitu. Ditatahnya dibikin miring atau gimana? Iya, miring. Agar miring ya. Lancip di bawah. Bekas graji di ini. Oh, dirapikan. Iya. Bekas grajinya dibuang. Sehat kan ini ada tataan supaya ini akar nggak kembali ke sana lagi. Oh, gitu. Tetap ini nanti, ya kayak ini ditarik gini. Ditarik ya. Agar sini. Akarnya keluar ya? Iya. Kalau misalnya masih bisa ditekan, ya ditekan aja nanti. Manfaat di belah batang ini, satu, akar pasti tambah banyak. Tambah banyak. Dua, ngepen. Ketiga, kalau misalnya ini mati akar atau mati cabang itu, enggak. Ya, busuk. Ini enggak merembet. Oh, enggak merembet ke yang... Iya, itu. Dia mati sendiri aja. Iya, enggak, enggak ke sini. Oke. Itu. Terus, keempat ya, misalnya banyak akar, besok mau pengurangan. Oh, misalnya mukanya sini kok ada ini. Tinggal potong aja, enak. Oh, gitu. Ya. Untuk milih mukanya, mau dari mana bisa ya. Kalau misalnya akarnya dikit kan harus, harus ini, nambah akar. Iya, iya. Jadi memang dibikin akarnya keliling itu nanti ketika milih muka juga bisa dari mana aja ya. Ah, gitu. Ketemu cabang pertama di sebelah mana bisa langsung jadi nyari mukanya. Oke. Oke, selanjutnya ini di akar yang kecil-kecil ditarik. Ya, ini ditarik gini, biar ini ditarik. Dirapihain ya. Rapihin. Ya, ini butuh ketelatenan. Berarti intinya ditarik keluar semuanya ya. Iya, mas. Kalau bisa mungkin enggak saling tindih gitu ya, mas. Iya. Ini masih bisa ditekuk. Ini aja. Jadi biar nanti ukurannya seragam, yang akar besar atau dominan dipotong. Biar ini jalannya bareng. Bareng nanti asal. Nah, yang bekas dipotong itu enggak ditimbun enggak apa-apa mas. Oh, tergantung cuaca kalau hujan, itu enggak perlu. Kalau ini harus ditimbun. Kalau musim hujan bisa ditimbun, tapi cuma pakai bata. Oh, gitu. Bata cuma di ini. Atau timbun tipis-tipis gitu. Ya, gitu aja. Nanti tumbuh sendiri ya. Iya. Pertama kali ini ditimbun dulu, mas. Oh, gitu. Ditimbun dulu. Soalnya ini kan akar baru, tau. Itu harus ditimbun. Nanti kalau udah besar-besar ya dikelihatin aja. Oke. Agar dapat ini, udara. Kalau udah besar sebenarnya, kalau akarnya ditampilkan malah lebih bagus pertumbuhannya ya, mas. Iya. Cepat biasanya lebih cepat gede. Lebih cepat besar ya. Pas waktu nambur, ya. Ini kalau pertama jangan gini. Tapi gini aja. Kalau ditarik ke luar ya. Agar enggak, jangan sampai agar akar yang ditata tadi enggak rubah. Oh. Cuma dipinya aja. Itu ditimbun full dulu ya, mas. Iya, mas. Kalau nyiram jangan di sini. Di sini aja. Oh, di pinggir nyiramnya. Iya, di pinggir nyiramnya. Agar ini tanah tetap piring. Jadi di sini enggak. Enggak nge-trill lah akarnya. Oh. Yang ini udah berapa lama ini dikronin, mas. Ini sekitar 8 bulanan, 9 bulan. Dari Cangkoan ya? Iya, dari Cangkoan saya gini. Saya jempol kaki. Oke. Udah pecah batang berapa kali? Tiga atau empat ya. Lupa. Sekitar tiga atau empat. Oke. Terima kasih, mas Wawan, untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Program akar di ground. Ini kebetulan lagi di fleret di kebun ground, mas. Koko. Terima kasih. Terima kasih.